Kali ini saya membuat video untuk menyanggah Bapak Didit Yuli karena saat saya mengatakan kurang ajar rupanya beliau tidak terima sehingga membuat video yang link video aslinya saya taruh di deskripsi video ini Bapak Didit Yuli kurang ajar Emu nih bos, Raja Gegenpressing Di momen saya bertanya-tanya di dalam kitab itu kan di Alkitab itu ada tulisan Allah ya Saya bertanya-tanya Allah itu sebenarnya siapa gitu loh Saya cari di Google, saya nanya ke beberapa pendeta juga jawabannya saya ingin itu tidak ketemu gitu Di Indonesia ternyata orang lebih bahagia, lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh Karena di sini orang yang dianggap kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar nih Riu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Tuhan Vila, kita pastinya sangat merindukan kapan mereka umat penyembah manusia ini menemukan siapa sebetulnya nama Tuhan mereka yang jelas mereka memiliki tiga Tuhan yang menjadi satu tetapi salah satu nama Tuhan mereka selain Yesus adalah Roh Kudus nah Roh Kudus ini siapa? yang satu lagi Bapak itu adalah siapa? dan itu semua adalah predikat ya bukan nama dan sudah 2000 tahun ini berlalu bahkan mungkin kiamat sudah sekitar kurang 30 tahun lagi mungkin ya mereka masih berdebat tentang siapa nama Tuhannya bahkan sesama pendeta ini Didi Yuliawati dan pendeta Yaakuf Sulistio seorang master filosofi yang jelas keilmuannya sudah sangat luar biasa ini dia mengarahkan agar umat Kristen di Indonesia itu tidak menyebut lagi kata Allah karena kata Allah itu adalah nama yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu kata Pak Yaakub bahwa Allah itu adalah Tuhannya umat sebelah katanya begitu nah sedangkan dia sendiri itu adalah menginginkan agar umat Kristen di Indonesia ini menggunakan nama Tuhannya itu adalah Yahweh atau Elohim begitu tetapi Didi Yuli dalam hal ini menolak karena dia lebih suka memakai kata Allah atau Allah karena kata Allah ini sudah dipakai oleh Umar Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW itu hadir di bumi ini mari kita saksikan perdebatan mereka dan ini bukan video yang saya potong-potong tetapi memang kondisi videonya itu seolah-olah seperti terpotong memang real seperti itu adanya ya jadi memang pendeta Yaakub Sulistio membuat video dipotong ya kemudian disanggah Didi Yuli ngomong apa kemudian disanggah memang begitu ya mari kita saksikan dan kita nikmati apa yang sedang mereka gaduhkan ini pendeta Yaakub Sulistio beberapa waktu yang lalu memaki-maki orang Kristen dan mengatakan bahwa orang yang tidak menyebut nama Tuhan dengan nama Yahweh adalah kurang ajar definisi kurang ajar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak sopan dan tidak tahu sopan santun kamus Merriam Webster mendefinisikan kurang ajar dengan ditandai sikap menghina atau sombong atau tidak menghiraukan orang lain kalau dikaitkan dengan masalah nama Tuhan Tuhan yang empunya nama telah mengilhami si penulis kitab 1 dan 2 tawari yaitu Yesayahu dan Esra pada 1279 tahun sebelum Masehi sampai 461 tahun sebelum Masehi khususnya kalau di 1 tawari 16 ayat yang ke-8 yang berbunyi yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh panggillah namanya beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa artinya Elohim yang punya nama mengendaki umatnya bersyukur kepadanya yaitu kepada Yahweh bukan bersyukur kepada Allah yang punya nama juga mengendaki namanya dipanggil bukan hanya memanggil sebutannya saja karena agar nama dan pribadinya tidak dilupakan umatnya lagi seperti yang pernah terjadi dan tertulis dalam hakim-hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dilakukan bagi Israel ini akibat mereka tidak menghiraukan himbawan sang empunya nama yang mengendaki namanya dipanggil akibatnya mereka melayani sesembahan yang tidak layak disembah ayat 11-12 katakan Pak Didit Yuli terusik karena saya mengajar untuk menyembah kepada Elohim sesembahnya bangsa Israel tidak sesuai dengan isi hatinya yang menyembah Allah ini adalah jalan terakhir yang dia tempuh setelah 11 tahun yang lalu dia menggugat LAI karena memakai nama Allah dan dia kalah Pantas Pak Didit Yuli tidak peduli tentang nama Yahweh karena mengidentifikasi saya saja tidak mampu siapa yang menggugat yayasan lembaga Alkitab Indonesia saya disitu saya bukan penggugat tetapi diminta sebagai saksi ahli yang diundang dalam persidangan itu jadi bukan saya yang menggugat dan hasilnya bukan kalah kemudian yang kedua dia mengandeng Islam Ustadz Menahem Ali dan Dondi Tan untuk menyerang Kristen tentang penggunaan kata Allah juga gagal ini juga tuduhan serampangan tanyakan kepada Profesor Menahem Ali dan Bapak Dondi Tan mereka mengundang saya untuk berbicara tentang nama Allah yang sudah tidak saya pergunakan lagi karena saya menghormati umat Islam alasan saya karena nama Allah tidak ada dalam kitab suci Nasrani berbahasa Ibrani yang ada adalah Yahweh Elohim yang mengasihi saya melalui Adonai Yeshua HaMasyah dan yang membimbing melalui Ruaha Kodes yang disebut Immanuel yaitu Imuna Anaknu Elohim yang artinya Elohim yang ada di dalam kita tentu pada akhirnya didengar oleh orang Kristen juga bahwa umat Kristen yang menggunakan nama Allah itu tidak ada dasar teologisnya maka saya tunjukkan data-datanya aneh kan nama Yahweh yang tertulis ribuan kali dihilangkan nama Allah yang satu pun tidak ada tapi dipertahankan dan saat dijelaskan tersinggung dan merasa diserang roh apa ini seharusnya direnungkan dan mikir prinsip saya tiap agama memang berbeda dan tidak usah dicari kesamaannya karena akan menimbulkan perdebatan berkepanjangan yang tidak berucung pangkal sehingga selalu bermasalah karena memang tidak sama berbeda kan indah dan tidak harus bermusuhan jadi ya inilah jalan yang diadak tempuh jadi sebelumnya sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh pendeta Yaakub Sulis Tio ini kita lihat dulu pernyataan berikut ini jadi dari ayat ini Rio ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ayat ini mengungkapkan tentang bagaimana Yahweh marah kepada orang-orang yang tidak menghormati kalau kita melihat ayat yang ke-16 dikatakan kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya jadi Yahweh marah kepada orang yang tidak menghormati namanya bahkan pada ayat yang ke-13 kalau kita baca ulang lagi di sana berkatamu kurang ajar melawan aku di dalam kitab bahasa Inggris menggunakan kata alih against di Indonesia ternyata orang lebih bahagia lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh karena disini orang yang dianggap kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar pada ayat yang ke-13 tetapi kamu berkata apakah yang kami katakan terhadap engkau jadi orang-orang yang dianggap Yahweh kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar lucu dong kalau misalkan katakanlah saya gurunya Rio Rio murid saya lalu saya mengajarkan kepada Rio dalam bahasa Yunani ya lalu Rio menjawab dalam bahasa Yunani lah kita ini orang Indonesia kok bagaimana mungkin saya mengajarkan pakai bahasa Yunani atau bahasa Arab misalkan nah Yeshua ngomong sama murid-muridnya ya bahasanya setiap hari kan bahasa Aram bahasa Aramaik kemudian bahasa ofisialnya Ibrani ya jadi jangan membohongin umat karena saya katakan kalau orang selalu mengatakan kitab suci perjanjian baru aslinya Yunani mana Pak Yaakob bisa enggak membuktikan kalau apa namanya inskripsi-inskripsi perjanjian baru inskripsi perjanjian baru memang tidak ada karena sudah dibakar kitab-kitabnya yang ada itu hanya Dutile ya Dutilek Hebrew itu sejarahnya pun di Indonesia sudah diubah saya membaca naskah-naskahnya itu ketika terjadi pemberontakan termasuk yang paling besar ketika terjadi pemberontakan Bar Kok Ba itu kitab suci semua dibakar termasuk naskah-naskah kalau saya lihat pendeta Yaakob Sulistio dan kawan-kawan and the gang dan komplotannya ini itu mereka merasa diri paling benar karena memakai kata Yahweh bukan Allah dan menurut saya sih orang-orang ini merasa diri paling Yahudi daripada orang-orang Yahudi kenapa ya karena mereka ke Yahudi Yahudian padahal bukan Yahudi masalah nama Tuhan kok dianggap ke Yahudi Yahudian memang nama sang pencipta langit dan bumi menurut kitab suci itu siapa kan namanya Yahweh kalau menyembah kepada Yahweh Elohim Besem Yeswa Hamasyah Waruaha Kodes dianggap ke Yahudi Yahudian kalau menggunakan nama Allah berarti apa dong ke Arab Arab lebih Arab daripada orang Arab dan orang Yahudi aja tidak melakukan itu nah ini yang ke Yahudi Yahudian siapa dong kenapa yang dijadikan contoh ke orang Yahudi ngatain orang ke Yahudi Yahudian tetapi ternyata Pak Didit Yulinya sendiri yang ke Yahudi Yahudian kalau yang dijadikan contoh orang Yahudi orang Yahudi menolak Yeswa yang selama ini dikenal di Indonesia dengan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan bagaimana ya sahabat saya potong saja videonya karena memang videonya itu satu jam lebih dan isinya hanya berbalas patung seperti itu yang jelas kita sudah tangkap isinya bahwa pendeta Yaakub Sulistiyo ini mengajak umat Kristen itu agar mengagung-agungkan nama Yahweh jangan menggunakan nama Allah karena Allah atau Allah itu adalah Tuhan yang sudah dikenal oleh umat Islam Tuhan yang sudah ditulis di dalam kitab sujinya umat Islam kira-kira demikian narasinya pendeta Yaakub Sulistiyo nah si Didit Yuli ini tidak terima karena memang kondisinya sudah ya sudah Allah dia mengenalinya sudah Allah dan dia nyaman dengan kata itu gitu ya Didit Yuli seperti itu ya inilah umat garangan ini ya jadi mereka itu suka nyembah Allah ya eh sorry mereka suka itu menggunakan nama Tuhannya adalah Allah tetapi di sisi lain mereka menghina Tuhannya umat Islam mereka menghina Nabi Muhammad ya seperti itu seperti itulah kira-kira yang namanya ular beludak lidahnya bercabang dua si Didit Yuli ini memang dia tidak memiliki kapasitas sebetulnya untuk menjelaskan bagaimana Allah itu dan saya yakin dia itu tahu sebetulnya kata Allah ini diambil dari mana hanya saja karena dia itu mungkin punya jemaat jemaatnya takut tergoncang ya dia mau tidak mau harus menutupi itu supaya jemaatnya tidak lari kita tahu Didit Yuli ini pendeta di daerah Malang nah sahabat Yohan Vilah Anda perlu tahu bahwa karena memang sering di blow up-nya kata Allah ini baik oleh Islam kepada Kristen atau orang Kristen sendiri beda Denom ini sering dibahas kata Allah ini dan ini menjadi bumerang sebetulnya bagi mereka karena ada umat-umat yang berpikir dari umat Kristen ini sebetulnya Allah ini siapa dan apa begitu mereka ini ingin mencari tahu di dalam agamanya dan tidak mendapatkan jawaban justru jawaban itu didapat dari Islam kemudian banyak sekali orang yang menjadi mu'alaf dan salah satunya adalah ukti yang berikut ini dia mu'alaf karena hanya dia itu ingin tahu Allah ini siapa dan di dalam kitab Bibel L.A.I itu banyak sekali kata Allah maka dia penasaran Allah ini siapa kemudian dia menjadi mu'alaf karena menemukan Allah dengan penjelasan yang paling logis penjelasan yang paling konkret di dalam Islam berikut videonya tarik ulur ya dan waktu itu ingin bersahadat namun saya tidak tahu apakah karena waktu yang tidak pas atau bagaimana atau masih menyiapkan mental terlebih dahulu boleh disampaikan apa yang terjadi sesungguhnya jadi sebelum jadi saya latar belakangnya kedua orang tua saya itu aktif di gereja terutama ibu saya itu aktif banget di gereja orang tua saya di HKBP saya gereja karismatik saya itu tidak suka banget karena menurut dia terlalu beda sama jalurnya dia di HKBP tapi saya merasa cocoknya di karismatik secara ibadahnya lebih cocok di karismatik nah sampai itu saya ada di momen saya bertanya-tanya di dalam kitab itu kan di alkitab itu ada tulisan Allah saya bertanya-tanya Allah itu sebenarnya siapa saya cari di google saya nanya ke beberapa pendeta juga jawaban yang saya pengen itu tidak ketemu tidak menjawab pertanyaan saya Allah itu sebenarnya siapa dan saya juga tidak ada teman debat kalau menjelaskan Allah itu siapa jadi saya cukup simpan dalam diri sendiri saja berarti memang Allah itu mungkin Tuhannya Yesus tapi kok Yesus bilang Tuhan tapi dia kok punya Tuhan gitu loh kayak dia Tuhan tapi kenapa dia nyembah Tuhan juga gitu itu yang yang membuat saya bertanya-tanya kan sampai di momen saya menurut saya tuh muslim itu kayak hal yang tabu lah buat saya gitu saya gak banyak belajar muslim gitu lah gak banyak menyentuh soal-soal islam juga selama saya dulu-dulu ada dimana momen orang tua saya tahu kalau saya punya pasangan itu yang beda agama di sidang gitu lah kalau misalkan dibilang gini sama ayah saya kalau sampai masuk muslim ya akan saya anggap jadi anak saya usir dari rumah katanya gitu kan terus padahal selama berhubungan itu pasangan saya gak pernah gak pernah sama sekali maksa-maksa saya buat ikuti itu gak pernah malah kayak lebih ngajarin saya tuh yaudah mesti ikutin aja kemauan orang tua gak maunya gimana mau bagaimanapun orang tua tuh surganya lu gitu lu harus hormatin orang tua lu mau bagaimanapun juga kalau memang udah jalannya pasti nanti ada jalannya katanya gitu kan akhirnya saya selama dua bulan kemarin yang saya hubungin ustad itu saya dikurung di rumah ustad makanya saya gak bisa keluar dua bulan saya di rumah gak bisa kemana-mana makanya saya bingung juga mau ngasih alasan ke ustad gimana caranya padahal saya pengen banget keluar gitu dari rumah pengen ketemu sama ustad gitu dan alhamdulillahnya bulan Desember kemarin saya dapet kerja ini saya kerja baru jadi saya ada kesempatan lah buat keluar buat datang kesini dan selama saya dikurung di rumah itu ada satu momen saya dapet mimpi saya pake hijab saya pake hijab disitu pas saya bangun saya gak tau kenapa saya langsung dengerin lagu religi bangun-bangun saya nyari di youtube saya dengerin lagu religi dulu sebelum saya begitu saya tuh paling anti denger-denger lagu begitu saya gak suka gitu tapi saya malah nyari setelah saya bangun dari mimpi itu saya cari kok rasanya enak banget dengerin lagu itu terus malah saya dikurung di rumah itu ngebuat momen saya tuh kayak tersadarkan gitu nah inilah saudara ukhti yang baru saja bersyahadat kira-kira beberapa hari yang lalu dan sahabat walafillah masih bisa tonton videonya di ayah sofia mu'alaf center dan penyahadatan dilakukan oleh ustad kainama dan dia menemukan islam itu justru karena dia penasaran dengan kata Allah atau dengan nama Allah yang tertulis 300 lebih di dalam kitab bibelnya dia Allah ini siapa Allah ini siapa akhirnya dia mencari tahu dan kebetulan dia akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki yang saat ini menjadi pasangannya dia dan ukhti ini namanya disamarkan kemudian lokasinya juga disamarkan karena kedua orang tuanya itu adalah aktivis gereja dan dia tidak mau mendapatkan masalah dari orang tuanya dan mu'alafnya ini juga masih dirahasiakan karena baru beberapa hari yang lalu dia kerasihadat sahabat demikianlah video ini harus terus saya blow up tentang bagaimana Allah ini terus harus kita gugat bahwa Allah tidak boleh mereka gunakan boleh mereka gunakan asalkan tepat maknanya tepat artinya tepat kerudukannya karena yang kita tahu Allah di dalam kitab mereka itu adalah jabatan bukan nama sedangkan di kita Allah itu adalah nama nama Tuhan pencipta alam semesta demikian dari kami wabila itofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati